Bencana tanah retak akibat tanah gerak yang terjadi di Kecamatan Tanggung Gunung terus bertambah. Totalnya ada 64 rumah terdampak. Bencana tanah retak terjadi di Desa Ngepoh sebanyak 11 rumah dan Dusun Kalitalon Desa Tanggung Gunung sebanyak 53 rumah. Terjadinya retakan pada puluhan rumah warga di picu curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan longsor dekat pemukiman warga sejak minggu malam. Dari kejadian tersebut beberapa rumah warga mengalami retakan pada dinding hingga fondasi serta lantai rumah. Terdapat 8 rumah yang mengalami kerusakan ringan, rata-rata kerusakan terjadi di beberapa bagian rumah saja. Namun, terdapat juga dua rumah milik warga yang ambruk rata dengan tanah, yang notabene memang bangunan rumah sudah tidak layak. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulungagung, Anang Prastianto menjelaskan bahwa pihaknya mengusulkan puluhan rumah yang tidak dapat diperbaiki untuk direlokasi ke tempat lain yang tidak terjadi pergerakan tanah. Namun, apabila rencana tersebut direalisasikan tentu membutuhkan proses yang panjang, karena harus ada penelitian lebih lanjut tentang kondisi tanah di wilayah Kecamatan Tanggung Gunung. Sementara itu, sejak Rabu malam puluhan kepala keluarga telah mengungsi, diantaranya ke posko Kecamatan Tanggung Gunung maupun ke rumah saudara. Begitupun bantuan kepada korban bencana mulai didistribusikan, mulai sembako dan kebutuhan lainnya. Jika ini, selesai mengenai penelitian di wilayah Kecamatan Tanggung Gunung Gunung Gunung. Di Kecamatan Tanggung Gunung Gunung, Ansari Kecamatan dengan tempat 3 hari mengungsi. Hai ngusi terserahpannya rumah ini bisa gede dan dan ini nopo-pupun leh-lehnya sing botong parah nihungi total singparah kegantan ikut total ngeleng ngerti ini Dari Tulungagung, David Duha, Satrio Cahyono melaporkan.